Kaedah Fikih Apa bedanya dengan kaedah usul Fikih? Usul Fikih itu adalah membahas tentang kaedah-kaedah pokok yang berhubungan dengan kaedah yang bersifat umum dan global Contoh misalnya kaedah pada asalnya perintah itu hukumnya wajib misalnya sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib ke sunnah nah ini disebut dengan usul Fikih membahas tentang bentuk-bentuk dalil apakah dalil ini umum? apakah dalil ini khusus? apakah dalil ini mutlak? apakah dalil ini muqayyad? juga pembahasan tentang syarat dan yang lainnya ijma, kias, taklit, ijtihad itu semua dibahas dalam ilmu usul Fikih ada pun kaedah Fikih kaedah Fikih itu lebih identik dengan kaedah-kaedah yang bersifat parsial yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lebih terperinci untuk kaedah Fikih Syekh Al-Famin menulis sebuah buku yang berjudul mandumah usul Fikih yang kemudian beliau sendiri yang mensyarahnya beliau mensyarah mandumah tersebut menjadi sebuah buku tapi buku beliau ini tercampur antara ilmu usul Fikih dengan ilmu kaedah Fikih maka dari itu saya mengambil kaedah-kaedah yang akan saya bahas itu dari kitab beliau itu itu kitab syarah mandumah usul Fikih kaedah yang pertama kata Syekh Al-Famin Rahimullah haddilu ja'a bijal bil maslahah wadaf'il madarrah kaedah yang pertama agama Islam itu datang untuk mendatangkan maslahat dan menolak mudarat yang harus kita ketahui bapak dan ibu-ibu sekalian agama Islam itu syariatnya tidak lepas dari dua keadaan keadaan yang pertama mendatangkan maslahat dan kaedah yang kedua daf'il madarrah menolak mudarat apa itu maslahat pak? maslahat itu artinya segala sesuatu yang sifatnya manfaat untuk kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat ya maslahat itu artinya apa? segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia dalam kehidupan dunianya maupun untuk kehidupan apa? akhiratnya akhiratnya maka semua yang sifatnya manfaat diperintahkan oleh Islam dan semua yang sifatnya mudarat dilarang oleh Islam dan semua perintah Allah pasti maslahat sebaliknya semua larangan Allah pasti apa? mubarat ini yang harus kita perhatikan pak sebab seorang hamba ketika ia betul-betul yakin dan ia berpikir dan memikirkan tentang syariat Islam yang indah ini lalu ia pun mendapatkan bahwa ternyata Islam itu masya Allah semua isinya maslahat perintahnya semua maslahat larangannya semua mudarat pasti akan memberikan kekuatan untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala kenapa seseorang terkadang meninggalkan syariat terkadang karena ketidaktahuan bahwa syariat ini sebetulnya memberikan manfaat buat hidup dia nah ketika dia kurang memahami itu yang dia pikirkan adalah maslahat diri sendiri karena kan manusia terkadang seringkali yang dia pikirkan apa? maslahat diri sendiri maslahat diri sendiri dan dia terkadang di dalam menilai sebuah maslahat itu dengan akalnya atau perasaannya kalau dia menilai maslahat dengan akalnya masih mending Pak daripada dia menilai maslahat dengan perasaan sebab kalau dengan akal mudah-mudahan dengan akalnya dia bisa mendapatkan kebenaran syariat tapi dengan perasaan seringkali perasaan itu contoh kepada syahwat kecuali orang yang akalnya itu bablas kalau akalnya bablas susah makanya dalam Islam menilai sesuatu itu maslahat atau tidak itu jangan sebatas dikembalikan kepada pandangan pribadi kenapa? karena yang harus diakini Pak Allah pencipta manusia lebih berilmu daripada manusia ya tidak Pak semua yakin harus diakini ini Allah matakan wa mautitum minal ilmi illa qalila kalian itu tidaklah diberikan oleh Allah dari ilmu kecuali sedikit artinya ilmu manusia itu sangat sedikit sekali maka tak pantas manusia mengkritik syariat Allah SWT makanya Pak Allah menurunkan ayatnya dalam Al-Quran wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun boleh jadi kamu tidak menyukai suatu perkara ternyata itu baik buat kamu dan boleh jadi kamu menyukai suatu perkara ternyata itu tidak baik buat kamu wallahu ya'lam Allah yang tahu kamu tidak kamu tidak tahu makanya Pak di dalam menilai maslahat atau mudorot itu yang harus jadi kita patokan pertama adalah syariat dulu ini menurut Allah syariat maslahat tidak ya kalau menurut Allah maslahat pasti maslahat kalau menurut Allah itu mudorot pasti mudorot walaupun memang akal kita terkadang mendapatkan sesuatu itu maslahat atau mudorot maka dari itulah ya ahal islam ma'azakumullah wa'iyakum perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan itu pasti semuanya maslahat dan semua yang dilarang oleh Allah itu pasti semuanya mudorot tapi ketika maslahat dan mudorot ini bertabrakan nah disini kemudian syariat pun memberikan kaidah apabila maslahatnya jauh lebih besar daripada mudorotnya disyariat kan tidak apabila maslahatnya jauh lebih besar daripada mudorotnya disyariat kan tidak Pak disyariat kan Pak dan apabila mudorotnya jauh lebih besar daripada maslahatnya dilarang tidak Pak dilarang makanya disinilah Pak orang yang fakih itu orang yang fakih itu kata para ulama bukan sebatas mengetahui ini maslahat ini mudorot bukan orang yang fakih itu orang yang bisa mengetahui derajat maslahat dan derajat apa mudorot itu baru fakih Pak maka disinilah akan terbedakan mana sebatas penuntut ilmu mana ulama kalau penuntut ilmu mungkin tahu ini maslahat ini mudorot tapi penuntut ilmu kurang tahu derajat-derajatnya disaat terjadi pertabrakan antara maslahat dan mudorot bagaimana menilainya khutlah islam azakumullahu ayakum yang jelas semua yang sifatnya perintah Allah SWT itu pasti maslahat maka islam datang untuk mendatangkan maslahat dan menolak apa mudorot tadi sudah kita ketahui maslahat itu apa Pak maslahat itu artinya segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia baik dunia dan sekarang mudorot apa mudorot mudorot itu sebaliknya segala sesuatu yang berbahaya untuk kehidupan manusia baik dunia maupun akhiratnya dan biasanya Pak sesuatu yang sifatnya mudorot itu karena berbahaya untuk salah satu dari lima Pak biasanya yang pertama membahayakan agama yang kedua membahayakan jiwa yang ketiga membahayakan harta yang keempat membahayakan akal yang kelima membahayakan keturunan siapa yang bisa mengulangi agama jiwa harta akal keturunan asan parakallafi coba Allah melarang zina zina bisa membahayakan apa keturunan ya tidak Allah melarang riba riba bisa membahayakan apa harta Allah melarang pencurian perampokan karena itu bisa membahayakan apa harta dan jiwa Allah melarang dari yang namanya apa Allah melarang misalnya arak itu bisa membahayakan apa ha arak itu bisa membahayakan apa harta dan jiwa ya karena kan orang yang minum arak menyebabkan memberikan mutwarat terhadap badannya akalnya juga hartanya akalnya jiwanya terancam agamanya terancam juga tidak terancam agamanya juga ya maka dari itu ya akal Islam kalau kita perhatikan larangan larangan Allah itu tidak lepas dari membahayakan salah satu dari lima perkara ini ya agama terus ya ahsan barakallah nah itu disebut dengan mudorot bahaya untuk kehidupan kita ya kadang Allah melarang sesuatu yang kita tidak tahu bahayanya apa contoh Rasulullah s.w.w. melarang musik bahayanya apa musik kayaknya gak membahayakan jiwa kayaknya gak membahayakan harta kayaknya gak membahayakan keturunan membahayakan akal tapi kalau kita perhatikan membahayakan akal bisa juga sih pak buktinya orang yang main musik itu kok jingkrak jingkrak akal kan pergi agama merusak juga orang yang senang sama musik dia tidak akan senang kepada Al-Quran dia tidak akan senang kepada dikir akhirnya apa membahayakan agama juga sebetulnya kalau kita cermati atau kadang ketika kita pikir-pikir secara cepat kita tidak bisa mengetahui apa mudorotnya baik Rasulullah melarang Isbal Isbal itu memakai kain melebih mata kaki apa sih bahayanya buat agama apa sih bahayanya cuma ngelorotin doang kok apa bahayanya nah terkadang kita tidak tahu tapi Allah yang tahu kewajiban kita adalah imani saja semua larangan Allah pasti mengandung mudorot dan mudorot itu terkadang cepat dan terkadang lambat kita tidak tahu nah ini ya yang jelas bapak sekalian semua perkara yang dilarang itu pasti bahaya dan semua perkara yang diperintahkan oleh Islam pasti itu manfaat ini kaedah pertama kaedah yang kedua ad-dinu yusrun kaedah yang kedua adalah bahwa agama Islam itu agama yang mudah agama Islam itu agama yang mudah dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Yesus 85 Allah menginginkan untuk kalian kemudahan Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj 7-8 dan Allah tidak tidak akan menjadikan dalam agama ini perkara yang memberatkan ya bapak yakin gak agama itu mudah pak ha yakin gak tapi kok banyak orang yang gak sholat yakin gak sholat itu mudah tapi kok banyak orang yang gak sholat Islam ini mudah kata Rasulullah ad-dinu yusrun agama mudah tapi kok ada orang berkata agama berat amat pertama pak harus kita perhatikan bahwa syariat Islam ini mudah dan yang namanya mudah itu pak kita sekarang ambil dari sisi secara keumwannya dulu saya berikan contoh sholat lima waktu mudah Allah wajibkan sholat hanya lima waktu tidak sampai lima puluh waktu lalu Allah pecah lima waktu ini di waktu yang mudah subuh duhur asar maghrib isya Allah tidak wajibkan sholat di jam 12 malam tidak 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 ada sholat jam 1 malam tidak 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 maksudnya yang diwajibkan antum antum sholat sekali sholat berapa menit antum kalau sholat subuh berapa menit biasanya antum suka sholat subuh tidak berapa menit biasanya 10 sampai 15 menit Masya Allah baca Al-Baqarah Masya Allah Ya Taib sholat duhur ada 10 menit baiklah kita ambil rata-rata antum sholat setiap sholatnya 10 menit berapa 50 menit 50 menit dibandingkan 24 jam mudah mudah ya kan kalau kita pikir mudah betul mudah zakat apa setiap harta diwajibkan zakat antum kalau punya mobil 2 wajib zakat enggak kecuali kata jumru ulama kalau itu dijadikan perniagaan kalau antum punya tanah 100 hektare wajib zakat enggak enggak ada zakat tanah antum punya rumah gedong 3 bini 1 bini 2 bini 3 misalnya wajib zakat enggak enggak wajib mudah tidak mudah yang Allah wajibkan cuma apa emas perak emas perak pun juga harus memenuhi nisab dulu tidak berapa nisab emas 85 gram emas baik setelah sampai nisab disuruh nunggu enggak satu tahun setahun setelah satu tahun ternyata berkurang dari nisab wajib tidak mudah tidak Islam mudah banget iya puasa Ramadan Allah wajibkan puasa Ramadan dari semenjak kapan sampai kapan dari terbit fajar sampai terbenam matahari apakah Allah wajibkan 24 jam tidak dari 12 bulan hanya 1 bulan mudah tidak mudah ya kalau kita pikirkan mudah sebetulnya Islam itu mudah tapi kenapa kok ada orang enggak sholat ada orang malas puasa nah ini ada faktor X eksternal apa itu hawa nafsu syahawat itu yang membuat berat kenapa karena syahawat dan hawa nafsu ini kan condongnya kepada keburukan Allah mengatakan inna nafsa la'amma ratum bissu sesungguhnya jiwa itu ya memerintahkan kepada apa kepada keburukan itu sifat manusia itu begitu makanya kan maksiat itu disukai syahwat enggak oh iya dan taat itu tidak disukai oleh syahwat betul nah itu pak yang membuat berat jadi yang berat itu dari faktor eksternalnya itu pak bukan dari sisi pensyariatannya kalau syariatnya sih mudah mudah sebetul cuman karena ada faktor X itu yang membuat akhirnya syariat terlihat berat bagi para pengikut syahwat Islam berat betul makanya kan kata Rasulullah SAW dunia itu penjaranya untuk mu'min dan surga buat orang kafir kenapa dipenjara dipenjara oleh perintah dipenjara oleh larangan dipenjara ini gak boleh itu gak boleh ini gak boleh ini boleh dan yang lainnya kalau orang kafir tidak ada batasan surga buat mereka dunia semua boleh zina minum arak dan yang lainnya nah inilah akal Islam jadi agama itu mudah mudah dari sisi bahwa itu pensyariatannya mudah iya nah ini ikhwata Islam azaqamallahu aya'kum kaedah ketiga al-masyaktohta jlibut taisir kesulitan mendatangkan kemudahan kesulitan mendatangkan kemudahan ini kaedah yang ketiga sesuatu yang menyulitkan itu seringkali dalam syariat Islam mendatangkan kemudahan akan tetapi Pak penting untuk kita mengetahui tentang batasan kesulitan kenapa apa yang disebut menyulitkan ya kata para ulama al-masyaktoh huna ma fawqal adah kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan yang melebihi kebiasaan kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan yang melebihi apa kebiasaan karena yang harus kita pahami setiap beban syariat itu sebetulnya ada jenis kesulitan tapi masih di bawah kebiasaan dan kemampuan manusia sholat beban namanya beban pasti ada jenis kesulitan tidak ada ada jenis kesulitan zakat puasa haji ada jenis kesulitan tidak ada nah bukan itu yang diinginkan dari kesulitan itu akan tetapi yang diinginkan kesulitan dari kaedah ini adalah sesuatu yang melebihi kebiasaan misal kalau tidak ada air maka islam memberikan kebolehan untuk tayammum Allah matakan fa'illam tajidu ma'an fatayammamu jika kamu tidak mendapatkan air maka silakan apa tayammum ya disaat kita tidak ada air dah nyari tidak ada air kesulitan tidak inilah kesulitan antum sedang safar ketika safar itu kan ada jenis dari kesulitan tidak Pak ada maka diberikan ruksoh untuk kosor tidak kosor itu apa sih kosor itu apa mengurangi jumlah rokaat luhur 4 rokaat jadi 2 rokaat ya demikian pula ya akhul islam a'azakum allahu ayakum segala sesuatu yang sifatnya menyulitkan dan kesulitan itu melebihi batas kebiasaan maka islam datang membawa kemudahan adhan silakan kalau antum tidak bisa sholat sambil berdiri boleh duduk tidak boleh duduk kalau tidak bisa duduk berbaring berbaring tidak bisa juga disolatin sudah mati kali nah ini tapi terkadang ada orang menilai kesulitan itu bukan dari sisi menyulitkan dalam artian apa namanya sesuai syariat contoh saya kerja di bank saya tahu yang namanya kerja di bank itu haram tapi kalau saya keluar dari mana saya bisa ngasih makan anak dan istri ini kan menyulitkan akhirnya dia bilang apa kaedah islam kan kesulitan menetangkan kemudahan daripada saya menyulitkan begini yaudah mendingan saya tetap kerja di bank kita katakan ini praktek kaedah yang salah kenapa karena meninggalkan itu lebih mudah sebetulnya daripada melakukan ini tidak cuma masalahnya dia adalah karena ketakutan tidak dapat rejeki itu permasalahan itu dari sisi akidahnya berarti kalau saya keluar dari bank saya dapat rejeki dari mana saya ngasih makan anak istri dari mana kenapa dia seperti itu karena akidahnya kurang yakin bahwa Allah yang ngasih rejeki karena kurangnya keyakinan dia kepada Allah bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah kata Rasulullah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu maka dari itu ya akhi azakumullah wa yakum sebetulnya sebatas meninggalkan dia bisa cuma masalahnya karena faktor X itu faktor apa yang lain itu hawa nafsu ketakutan dan yang lainnya itu yang menyebabkan akhirnya dia tidak mau meninggalkan maka kita katakan tidak nanti keluar Bismillah tawakal alallah kalau kamu keluar cari rejeki insyaallah banyak cari rejeki masih banyak di dunia lahir ya ini akhal islam contoh lain ustad saya butuh motor untuk usaha tapi saya mau beli kes tidak punya duit adanya kredit tapi sistemnya riba leasing saya gimana ya sementara saya kan butuh untuk mencari uang dengan motor tersebut boleh gak ya ustad ruksoh gak ya buat saya beli motor dengan sistem riba karena kan kaedah al-masyakoh tajlibut taisir sesuatu yang menyulitkan mendatangkan apa kemudahan terus gimana tuh apakah kaedah itu masuk dalam permasalahan seperti itu pak iya kita katakan apakah tidak ada lagi pinjaman yang halal tidak ada ustad yang kedua apa tidak ada lagi mencari rejeki dengan tidak pakai motor apakah memang mutlak harus pakai motor atau masih ada yang lain yang tidak pakai motor kalau kita katakan ya itu salah satu alternatif aja sih ustad yang lain masih ada yaudah kalau gitu cari alternatif yang lain iya artinya kalau selama masih ada alternatif yang lain yang halal yang bisa kita lakukan wajib kita ambil yang apa yang halal maka pada waktu itu kaedah seperti ini gak bisa digunakan pak iya ini terkadang sebagian orang itu paham kaedah tahu kaedah tapi cara mempraktikannya itu ya gitulah pak masih sesuai dengan selera masih disesuaikan dengan apa kahwa nafsu keinginan dan yang lainnya ini kurang bagus ya jadi agama kita mudah dan ketika ada kesulitan agama kita lebih datang memberikan kemudahan walaupun tentunya masalah ukuran memudahkan atau tidaknya tidak diserahkan kepada hawa nafsu dan syahwat tapi ukuran mengatakan itu mudah atau tidaknya tetap yang jadi patokan apa syariat ya Rasulullah mengatakan siapa yang menjadi imam fali khafif mudahkan sholatnya nah sekarang mudahkan sholatnya kayak gimana pak sholat subuh baca kunbu atau bagaimana kata Rasulullah wandaklah mudahkan yaudah saya mudahkan pas baca alif lamin Allahuakbar iya ternyata dalam satu sholat cuma baca satu ayat doang misalnya kita katakan tetap kemudahan itu melihat bagaimana praktik Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Rasulullah bagaimana si sholat pastilah yang Rasulullah lakukan itu yang paling mudah insyaallah nah ini akhal islam azakumullah wa'ayyakum ya baik kaedah yang keempat dalam perintah dalam perintah dalam melaksanakan perintah dalam melaksanakan perintah lakukanlah sesuai kemampuan dan dalam melaksanak dan dalam meninggalkan larangan maka wajib ditinggalkan tanpa melihat kemampuan perhatikan dalam melaksanakan perintah apa dalam melaksanakan perintah maka disesuaikan dengan apa kemampuan di dalam meninggalkan larangan maka tidak disesuaikan dengan kemampuan akhirnya itu mendapat makalahnya ada atau ada katanya masih banyak gak habis masih banyak gak panitia kayaknya kebanyakan gak punya makalahnya baik dalam perintah dalam melaksanakan perintah disesuaikan kemampuan kenapa Pak sudah kita sebutkan tadi Pak bahwa perintah itu adalah beban sedangkan tidak setiap orang mampu melaksanakan beban gak setiap orang makanya kan kata Nabi siapa yang bisa sholat berdiri silahkan kalau gak kuat tuduh sesuai kemampuan silahkan kalau kamu bisa puasa wajib puasa kalau sakit boleh tidak puasa boleh tapi di kodok kalau kamu punya harta yang wajib di zakatkan sudah sampai nisob dan haul wajib zakat tidak tapi kalau belum sampai nisob tidak wajib berarti yang namanya perintah itu pak selalu dilihat dengan kemampuan hamba tapi untuk larangan maka itu tidak dilihat kemampuan hamba kenapa karena meninggalkan itu semua orang mampu semua orang mampu meninggalkan larangan pada asalnya begitu makanya saya mau tanya sama Antun mana yang lebih mudah melakukan atau meninggalkan mana yang lebih mudah meninggalkan lebih mudah daripada melakukan cuma tinggalin aja kok kamu jangan zina kamu jangan mencuri kamu jangan merampok kamu jangan makan riba kamu jangan minum arab kamu jangan begini jangan begitu udah cuma tinggalin aja apa susahnya itu kan yang bikin susah kan hawa nafsu maka meninggalkan itu mudah tapi melakukan tidak setiap orang bisa makanya subhanallah ya akan islam azakum allahu ini kaedah yang harus kita pahami bersama bahwa sesuatu yang sifatnya perintah itu disesuaikan dengan kemampuan kalau larangan maka semua orang mampu dasarnya hadis nabi s.a.w. bersabda apa-apa yang aku larang tinggalkan apa-apa yang aku perintahkan lakukanlah semampu kalian ya baik sekarang kaedah kelima orang yang tidak tahu dimaafkan kecuali kalau tidak tahunya itu karena melecehkan menuntut ilmu orang yang tidak tahu itu dimaafkan dalam syariat itu kecuali kalau ketidaktahuannya itu gara-gara tidak tidak menuntut ilmu misal ada orang berkata saya tidak tahu kalau riba itu haram kita katakan kamu kok bisa tidak tahu riba haram ya tidak tahu saya baru sekarang menuntut ilmu saya dulu jahil tidak faham sekarang setelah saya menuntut ilmu baru tahu tidak boleh haram ya sudah kamu dimaafkan karena ketidaktahuan kamu jadi harta-harta yang sudah saya dapatkan dari hasil riba itu bagaimana ustaz dimaafkan tidak masalah karena ketidaktahuan kamu tapi kalau dia tidak tahunya karena memang tidak tidak menuntut ilmu tidak 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 yang seperti ini kata para ulama tidak tahunya saja tetap dosa makanya yang akhir islam orang-orang yang tidak tahu itu memang dimaafkan dalam syariat banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis Nabi diantaranya hadis tentang orang yang berkata kepada anak-anaknya hai 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 anak-anakku nanti kalau bapak mati kalau bapak meninggal tolong jasad bapak ini dibakar saja nanti setelah dibakar debunya kamu bagi dua sebagian buang ke laut sebagian buang ke darat kalau memang Allah mampu membangkitkan aku pasti Allah akan mengadab aku dengan adab yang paling keras lihat orang ini ragu Allah bisa bangkitkan atau tidak jahil tapi orang ini bodoh lalu kata Rasulullah lalu Allah pun membangkitkan dia di hari kiamat lalu Al-Fiman kepada dia hai hambaku kenapa kamu lakukan itu kata si hamba ya Allah karena aku takut kepadamu maka Allah memaafkan dia Allah memaafkan dia kenapa pak karena dia jahil dia bodoh gak tahu dimaafkan tidak dimaafkan contoh lagi dalam hadis dari Muslim bahwa Nabi sallallahu anewas sallam pernah sedang duduk-duduk di masjid kemudian datanglah seorang laki-laki lalu salat dengan cepatnya kemudian datang ke Rasulullah assalamualaikum kata rasulah apa waalaikumsalam baik lagi kamu salat kamu belum salat salat lagi dengan cepatnya datang lagi ke Rasulullah kata Rasulullah baik lagi kamu salat kamu belum salat salat lagi dengan cepatnya datang lagi ke Rasulullah kata Rasulullah baik lagi kamu salat kamu belum salat Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku bisanya begitu. Ajarin dong. Maka Rasulullah mengajarkan tentang sholat. Sholat itu maknina. Begini, begini, begini. Setelah itu selesai. Rasulullah tidak menyuruh dia lagi untuk sholat. Kata Syekh Uthamin itu menunjukkan orang yang tidak tahu dimaafkan tidak. Dimaafkan. Ini juga orang tidak tahu bagaimana. Pernah Mu'ad bin Jabal pulang dari Syam. Pulang dari Syam. Sesampainya di kota Madinah. Sujud. Sujud. Sujud kepada siapa? Kepada Rasulullah s.a.w. Sujud. Maka Rasulullah s.a.w. bertanya. Hai Mu'ad. Apa yang membuat kamu sujud begini? Kenapa kamu? Apa alasannya? Apa kata Mu'ad bin Jabal? Hai Rasulullah. Di Syam aku melihat orang-orang bersujud kepada pendeta-pendeta mereka. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak dong untuk sujud kepada Rasulullah s.a.w. Makanya aku sujud. Apa kata Rasulullah? Hai Mu'ad. Kalau lah aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain. Aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tapi sujud itu hanya untuk? Maksudnya dalam syariat Islam Pak sujud itu tidak boleh untuk selain Allah. Apakah Rasulullah mengatakan Mu'ad? Kamu musyrik, kamu kafir. Enggak kan? Kenapa? Tidak tahu. Dia kira itu boleh. Gimana lagi? Dimaafkan sama Rasulullah? Dimaafin. Ada lagi kisah lain. Waktu itu Rasulullah s.a.w. berencana ingin menyerang kota Mekah dengan pasukan yang sangat besar. Sepenuh ribu pasukan. Iya. Dan Rasulullah minta kepada para sahabat jangan sampai berita ini sampai ke penduduk kota Mekah. Eh, rupanya ada seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Araj. Khabbab bin Al-Araj mengirim surat lewat dititipin ke perempuan. Tolong kasihkan kesipulan bin Fulan yang di Mekah supaya dia minggir. Karena Rasulullah akan mengirimkan pasukan yang tak akan bisa kalian kalahkan. Rupanya Allah pun turunkan wahyu kepada Rasulullah. bahwa Khabbab mengirimkan surat melalui wanita. Rasulullah memanggil beberapa sahabat. Para sahabat pun mengejar wanita itu. Dikuladahi. Iya. Yang kemudian diambil dapat. Maka Rasulullah pun memanggil Khabbab. Ketika Khabbab datang. Apa kata Umar? Hai Rasulullah. Biarkan aku memanggal leher orang munafik ini ya Rasulullah. Pada Rasulullah. Jangan hai Umar. Kita ingin dengar dulu apa alasan dia. Masya Allah ya. Rasulullah tidak mengatakan Khabbab. Kamu pengkhianat. Tidak. Apa kata Rasulullah? Kita ingin dengar dulu bagaimana. Kata Rasulullah Pak. Ya Khabbab. Apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Kata Khabbab. Hai Rasulullah. Saya dahulu waktu musyrik. Saya berhutang budi kepada Fulan bin Fulan. Dia banyak membantu hidup saya. Saya berpikir inilah kesempatan untuk membalas jasa dia. Untuk apa? Menyelamatkan nyawa dia. Rupanya Khabbab tidak ada keinginan untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tidak pula ada keinginan untuk memberikan loyalitas kepada kaum musyrikin. Tidak sama sekali. Tapi tujuan Khabbab dia ingin membalas bu. Udi. Itu saja. Cuma Khabbab mengira itu boleh gitu loh. Tidak termasuk mengkhianati. Apakah kata Rasulullah Sadaqah? Bukan Khabbab bin Al-Arad. Siapa namanya? Subhanallah. Ada yang tahu gak? Ah bin Abi Balta'ah itu. Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Rasulullah Sadaqah Hatib. Benar Hatib. Apakah kata Umar? Hai Rasulullah. Tapi dia mengkhianati Allah Rasulnya dan kau mu'minin. Kata Rasulullah. Hai Umar. Apa engkau tidak tahu kalau Hatib itu orang yang ikut perang badar? Dan Allah telah berfirman kepada orang yang ikut perang badar. Silahkan kamu lakukan yang kamu mau. Aku sudah ampuni dosa. Disitu Rasulullah S.A.W. memaafkan Hatib. Kenapa Pak? Karena ketidaktauannya. Makanya dalam Islam Pak. Orang yang tidak tahu itu dimaafin gak? Dimaafin. Iya. Nah ini Afi. Tapi terkadang ada orang yang salah faham. Saya pernah sekitar lima tahun yang lalu atau tujuh tahun yang lalu. Ada orang tua datang. Ustaz, saya tidak mau menuntut ilmu. Kenapa Pak? Karena kan orang yang bodoh dan tidak tahu itu dimaafkan. Sekarang kalau saya tahu saya melakukan dosa. Saya dosa gak Ustaz? Kalau saya gak tahu itu dosa. Saya dimaafin. Mendingan saya gak menuntut ilmu. Waduh. Kita katakan maaf ya Pak. Kalau Anda memang sengaja gak memenuntut ilmu seperti itu. Tetap Allah tidak akan berikan udhur. Tidak. Allah berfirman dalam surat al-muluk. Kullama ul-qiyafiha fawjun. Sa'alahum khuzanatuhah alam ya'tikum nadhir. Setiap kali penduduk api neraka dilamparkan kelam api neraka. Maka malaikat yang menjaga api neraka berkata. Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Mereka berkata benar. Kami sudah datang kepada kami. Nah. Sudah datang. Kenapa kamu malah meninggalkannya? Ini bahaya ya. Makanya kata Ibnu Kudama. Beda antara orang yang tinggal di suatu tempat yang disitu tersebar ilmu dan ulama. Dengan orang yang tinggal di pedalaman. Kayak suku Asmat misalnya. Maka orang yang tinggal di suatu tempat yang disitu ilmu dan ulama banyak. Sedikit udhur kebodohan dia. Kalau orang yang tinggal di pedalaman sana karena memang tidak ada fasilitas ilmu. Udhur semakin luas. Nah ini akhirnya. Nah disini ya. Jadi orang yang bodoh itu dimaafin pak dalam Islam. Selama bodohnya bukan karena apa? Sengaja pengen bodoh. Itu aja. Kaedah ke enam. Sesuatu yang haram boleh dilakukan bila darurat. Dan makruh boleh dilakukan kalau ada hajat. Sesuatu yang haram boleh dilakukan ketika darurat. Dan yang makruh boleh dilakukan ketika kapan? Ada kebutuhan. Hajat. Ada kebutuhan. Saya mau tanya pak. Apa bedanya darurat sama hajat? Ada yang tahu tidak? Apa bedanya darurat sama hajat? Darurat itu apabila kita meninggalkan maka bahaya. Sedangkan hajat itu kita butuh. Tapi kalau kita tinggalkan pun tidak memberikan bahaya. Paham? Apa bedanya tadi pak? Darurat dan hajat. Darurat apa tadi? Darurat itu apabila kita lakukan maka menimbulkan bahaya. Dan sudah saya sebutkan tadi bahaya itu biasanya menimpa salah satu dari apa? Lima yang sudah saya sebutkan tadi tuh. Sedangkan hajat itu. Sedangkan hajat itu sesuatu yang kita butuhkan. Namun bila kita tinggalkan tidak akan menimbulkan apa? Bahaya. Saya berikan contoh. Kalau antum ditempat di sebuah yang sangat dingin banget. Kalau tidak pakai jaket, antum mati. Darurat tidak pak? Darurat harus pakai jaket. Setelah pakai jaket, masih kerasa dingin. Butuh satu lagi jaket. Tapi kalau tidak pakai jaket, ya tidak binasa sih. Cuma kita butuh saja satu jaket lagi. Nah, berarti yang kedua ini jaketnya apa? Hajat. Kalau yang pertama apa? Darurat. Kalau kedua apa? Hajat. Nah pak. Jadi sesuatu yang makru boleh dilakukan kalau ada hajat. Contoh haram boleh kalau darurat. Makan bangkek. Haram tidak pak? Haram. Boleh enggak kalau enggak ada makanan lagi? Tidak masalah. Ya. Sudah dicari sana-sini, enggak ada. Adanya bangkek tikus. Sudah kelaperan kalau enggak mati saya nih. Sudahlah terpaksa makan bangkek. Boleh? Boleh. Tapi dengan syarat pak. Memang betul-betul terwujud daruratnya itu hilang dengan makan itu. Kalau ternyata tidak hilang daruratnya tetap enggak boleh. Contoh. Ada orang kehausan. Haus dia. Cari minum enggak ketemu. Sama sini. Aduh haus. Adanya arak. Adanya apa? Arak. Boleh enggak kita minum arak? Tak boleh. Luka. Kan lagi haus. Tidak ada lagi. Karena kalau antum minum arak tidak menghilangkan kehausan. Arak itu malah tambah bikin haus. Berarti apa? Tidak hilang daruratnya pak. Iya. Nah disitu disyaratkan kata para ulama. Ya fi anza kumullahu wa iya kum. Iya. Giba haram tak giba? Giba haram enggak pak? Haram. Tapi karena ada darurat membela agama boleh enggak? Boleh. Misalnya si Fulan pemikirannya sangat menyesatkan ini. Bahaya untuk orang-orang. Ini orang siah pemikirannya ini berat sekali ini. Dalam syariat Islam boleh kita menyebut nama di depan orang-orang. Hati-hati Fulan bin Fulan. Dia pemikirannya sesat. Oh kamu giba? Ini giba yang dibolehkan. Karena darurat membela agama. Tidak masalah. Tidak masalah. Nah bisa saja pak. Untuk darurat kepentingan seorang wanita. Beliau menyebutkan keburukan seorang laki-laki. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah. Rasulullah. Saya dilamar oleh dua laki-laki. Yang satu Mu'awiyah. Yang satu Abu Jaham. Mana yang harus saya pilih ya Rasulullah. Kata Rasulullah. Mu'awiyah. Itu orang kereh. Miskin. Tidak punya duit. Ada pun Abu Jaham. Itu suka memukul. Bagusnya kamu nikah saja sama Usama. Lihat. Rasulullah menyebutkan keburukan dua sahabat. Untuk kepentingan seorang wanita. Karena masalahnya jauh lebih besar. Kalau untuk kepentingan wanita boleh. Apalagi untuk kemaslatan umat manusia. Lebih boleh lagi. Afiyah. Azakumullahu ayakum. Kadar itu. Itu tidak masalah. Walaupun kita menceritakan aib dia. Tidak masalah. Karena ini mempertahankan agama. Menyelamatkan orang. Ya dari kesesatan dia. Lebih kita utamakan. Kita dahulukan. Paham tidak Pak? Paham insyaAllah. Contoh yang makro boleh. Kalau ada hajat. Kebutuhan. Contoh Pak. Menengok dalam sholat makroh Pak. Antum sholat. Tidak ada apa-apa. Nengok. Makroh. Tapi tidak membatalkan sholat. Ya. Rasulullah. Su'ila Rasulullah. Anil iltifat fi sholah. Rasulullah pernah ditanya tentang menengok dalam sholat. Apa kata Rasulullah? Huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min sholati ahadikum. Itu copetan setan. Yang setan copet dari sholat seseorang. Tapi Rasulullah pernah sholat sambil nengok. Karena ada kebutuhan. Hadis seringkan Abu Daud. Imam Ahmad dan yang lainnya. Waktu itu suatu malam. Rasulullah s.a.w. bersabda kepada sebagian sahabat. Siapa diantara kalian. Yang mau berjaga. Di bukit sana. Jangan sampai ada musuh. Masuk dari sana. Seorang sahabat berkata. Aku wahi Rasulullah. Akhirnya pak sahabat pun pergilah dengan kudanya ke bukit tersebut. Rasulullah dan pak sahabat pun tidur malam itu. Ketika subuh masuk. Rasulullah bertanya. Apakah si pulang sudah pulang? Belum ya Rasulullah. Rasulullah khawatir. Kok belum pulang juga? Lalu kemudian dikumandangkan azan subuh. Sampai kemudian komatlah. Sementara orang itu belum pulang juga. Maka kemudian Rasulullah pun sholat sambil menengok ke arah bukit. Disitu disebutkan dalam hadis itu. Rasulullah selalu sholat sambil menengok ke arah bukit. Kenapa? Dibutuhkan. Maka ini menunjukkan pak ya. Yang makruh itu kalau gak dibutuhkan gak boleh. Gak kayak orang Indonesia. Ah makruh ini. Kalau makruh kan kalau dilakukan apa? Gak dosa. Gak bisa. Dalam Islam itu. Dalam syariat kita. Makruh itu tetap gak boleh. Karena makruh itu termasuk perkara yang dilarang. Makruh itu baru boleh kalau dibutuhkan. Kalau memang kamu butuh ya gak apa-apa. Silahkan. Faham gak pak? Iya. Bergerak dalam sholat. Kalau gak dibutuhkan makruh. Makruh. Tapi kalau dibutuhkan. Mungguh silahkan. Rasulullah selalu sholat sambil menggendong umamah. Ketika beliau mau sujud. Simpen. Pas beliau berdiri lagi. Dinaikin lagi. Disini tuh undang. Ketika Rasulullah mau sujud. Simpen lagi. Mau naik lagi. Simpen lagi. Bergerak. Tapi itu dibutuhkan. Supaya umamah tidak mengganggu orang. Sholat gak lari sana sini. Karena itu dibutuhkan. Makanya antum yang punya bawa anak. Kalau kira-kira anak antum ganggu. Lari sana sini. Gendong sini pak. Udah sholat. Gak masalah. Kalau ada kebutuhan. Nah itu. Sekarang kaedah keberapa? Kaedah? Ketujuh. Perkara yang diharamkan ada dua macam. Kaedah yang ketujuh. Perkara yang diharamkan ada dua macam. Ada dua keadaan. Yang pertama. Diharamkan zatnya. Yang pertama. Yaitu diharamkan zatnya. Contohnya apa? Judi. Zat perbuatannya itu haram. Arab. Ribak. Zina. Nah ini. Diharamkan secara zatnya pak. Yang kedua. Diharamkan karena menjerumuskan. Diharamkan karena apa? Menjerumuskan. Contohnya apa? Pacaran. Menjerumuskan kepada zina. Maka semua yang menjerumuskan kepada maksiat. Dilarang dalam Islam. Semua yang menjerumuskan kepada maksiat. Tidak diperkenankan dalam Islam. Allah berfiman. Wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Apa manfaat daripada pembedaan ini? Perkara yang diharamkan zatnya. Itu boleh ketika darurat saja. Perkara yang diharamkan zatnya. Itu boleh dilakukan ketika darurat saja. Sedangkan perkara yang diharamkan karena menjerumuskan. Boleh. Bila ada hajat. Sedangkan perkara yang diharamkan karena menjerumuskan. Boleh. Bila ada hajat. Saya berikan contoh Pak. Perkara-perkara yang diharamkan. Secara zatnya itu. Harus kita pahami Pak. Ada perkara-perkara yang diharamkan. Selama keharamannya itu zatnya. Contohnya misalnya. Yang berhubungan dengan masalah riba. Riba itu hukumnya haram tidak Pak? Haram. Tapi. Boleh. Kita makan riba ketika sifatnya darurat. Sudah tidak ada makanan lagi. Tidak ada harta lagi. Terpaksa deh. Antung sudah nyari pinjaman sana-sini tidak ada. Pinjaman yang halal dan tanpa riba tidak ada. Kalau saya tidak minjem ini. Wah. Iya. Bisa membahayakan harta saya. Membahayakan hidup saya. Yaudah. Tidak apa-apa. Pinjemannya ke bank sana. Tapi kan ada ribanya. Ya gimana lagi? Sudah nyari pinjaman yang halal tidak ada. Susah. Maka kalau seperti ini boleh. Darurat. Namanya juga darurat. Iya. Tapi kalau antung dipaksa suruh berzinah. Boleh tidak Pak? Kalau tidak saya tembak kamu. Ini perempuan kamu zinai. Boleh tidak? Kata para ulama kalau seperti ini tetap tidak boleh. Karena mudaratnya sama. Karena mudaratnya sama. Antung diancam tembak untuk membunuh orang. Kalau tidak saya bunuh kamu. Waduh. Darurat nih. Yaudah saya bunuh. Tidak boleh. Kenapa? Karena mudaratnya sama. Berarti kalau keadaannya seperti itu. Di mana mudaratnya sama. Atau bahkan menimbalkan mudarat yang lebih besar. Tetap tidak diperbolehkan. Sedangkan sesuatu yang diharamkan. Karena menjerumuskan boleh. Kalau ada keperluan. Alias hajat. Contoh. Melihat wanita hukumnya haram. Haram. Tapi ketika ada kebutuhan karena ingin menikahinya. Boleh tidak dilihat? Boleh. Bukti saya menadar. Misalnya. Iya. Yang dinadar bagian mana? Yang biasa terlihat di rumah. Rambut. Lengan. Betis. Itu pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Bahwa batasan nadar itu. Itu. Yang biasa terlihat di rumahnya. Di depan mahrum-mahrumnya. Rambut. Maka misalnya. Pada asalnya melihat rambut perempuan. Dosa. Tidak boleh. Tidak boleh. Dilarang dalam syariat. Tapi karena ini kebutuhan memenikahi. Jadi boleh. Silahkan. Ustaz. Saya terpaksa. Kenapa? Terpaksa beli motor. Karena. Tapi riba Ustaz lising. Daripada. Saya tiap hari naik angkot. Iktilat. Ada terkadang orang punya pikiran gitu Pak. Daripada saya tiap hari naik angkot. Iktilat. Mendingan saya beli motor. Riba. Eta dulu. Iya. Iktilat dosa besar atau dosa kecil? Riba dosa besar atau dosa kecil? Gimana antum mau menghindari dosa kecil? Jatuh kepada dosa besar. Loh. Iktilat bukannya enggak boleh. Kan kaedah mengatakan. Kalau dibutuhkan. Boleh. Gimana lagi? Antum enggak punya motor. Enggak punya apa. Sementara antum pergi ke kerja. Adanya angkot. Gimana? Adanya. Nyari angkot yang khusus laki-laki aja. Enggak ada. Nyari bis yang dipisah laki-laki perempuan enggak ada. Gimana dong? Yaudah. Karena iktilat itu kan diharamkan karena menjermuskan. Sedangkan sesuatu yang diharamkan karena menjermuskan boleh. Kalau ada keperluan asal jangan dinikmatin. Yaudah. Naik aja. Ya. Naik. Nanti setiap ada perempuan masuk. Tentukan pandangan. Gimanalah caranya. Bagaimana caranya menghindari dia. Ya. Nah itu ya. Akad Islam. Azzaqallah. Contoh lagi. Nabi SAW mengizinkan sebagian sahabat untuk memakai kain sutra dalam rangka pengobatan hikkah. Hikkah itu apa sih? Hikkah itu gatel-gatel. Maka Nabi SAW mengizinkan sebagian sahabat pakai baju yang terbuat dari sutra ulat. Karena ternyata sutra itu diantara khasiatnya adalah sebagai pengobatan untuk hikkah. Gatel-gatel. Boleh. Kenapa ada keperluan? Silahkan. Gak apa-apa. Contoh lagi. Nabi SAW pernah ditanya. Ya Rasulullah. Boleh gak? Membeli kurma basah dengan kurma kering. Boleh tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah. Kurma basah. Kalau kering timbangannya berkurang gak? Berkurang. Kalau gitu tidak boleh. Kata Rasulullah. Tapi ternyata dalam rehat yang lain Nabi memberikan ruksoh. Keringanan. Ya bagi orang yang membutuhkan kurma basah. Untuk membelinya dengan kurma kering. Karena ada kebutuhan. Itu sebut dengan ariyah. Iya ariyah. Jamannya araya. Boleh. Iya. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Sehingga dari sinilah para ulama mengambil kaedah ini. Oh berarti yang haram itu ada dua macam. Ada haram zatnya. Maka ini baru boleh di saat darurat. Ada lagi haram karena menjermuskan. Maka ini boleh gesik di saat hajat. Walaupun tidak darurat. Tapi kita butuh. Gak masalah. Iya. Kaedah ke delapan. Larangan. Kaedah ke delapan. Larangan apabila berhubungan dengan zat ibadah atau syaratnya. Batal tidak sah. Larangan apabila berhubungan dengan zat ibadah atau syaratnya. Maka ibadah tersebut batal tidak sah. Tapi apabila larangan itu berhubungan dengan tidak berhubungan dengan zat dan tidak pula berhubungan dengan syarat. Maka ibadah tersebut berhubungan dengan zat ibadah atau syaratnya. Maka ibadahnya batal. Tidak sah. Tapi kalau larangan itu berhubungan dengan zat tidak pula dengan syarat. Bagaimana? Bagaimana? Sah. Tapi berdosa. Iya berdosa. Saya berikan contoh. Syarat sholat apa pak? Menutup aurat. Menutup aurat syarat sholat tidak? Hah? Kalau antum pakai bakaian yang menutup aurat dalam sholat tapi ada gambar orangnya. Ada apa? Ada gambar orangnya. Berarti ini larangan berhubungan dengan syarat sah ibadah. Sah tidak sholatnya. Tidak sah. Jadi antum sholat dalam keadaan memakai baju untuk menutup aurat itu tapi ada gambar orangnya. Sebentar kan dilarang ya. Nah ternyata larangan ini berhubungan dengan syarat sah sholat. Paham gak pak? Tadi kan kaedahnya larangan apabila berhubungan dengan apa? Zat atau syah. Ini syarat loh. Syarat. Berarti itu batal. Sholatnya batal. Ente sholatnya batal. Ustaz saya tadi sholat pakai sarung sutra. Sah gak sholat saya? Batal. Kok bisa begitu? Karena berhubungan dengan syarat sah sholat. Sekarang kalau antum sholat dengan memakai peci sutra. Peci tapi terbuat dari sutra. Sah gak sholatnya? Sah gak sholatnya? Hah? Kok diem? Sah apa gak? Kenapa? Karena peci itu bukan syarat sah sholat. Ini cuma keutamaan aja. Tapi berdosa gak? Berdosa. Iya. Maka dari itu, karena itu tidak berhubungan dengan syarat sah sholat. Maka kita akan katakan berdosa. Sah sholatnya? Sah. Ustaz saya mau puasa di hari raya idul fitri boleh gak? Hah? Sah gak? Puasanya sah gak? Gak sah. Kenapa? Karena larangannya berhubungan dengan zat ibadah itu sendiri. Ustaz. Saya jualan pas khutbah Jumat. Sah gak ya? Pas khutbah Jumat dikumandangkan. Khutbah. Imam lagi khutbah. Saya jualan. Sah gak jualan saya nih? Hah? Sah gak apa jualannya? Itu jadi perselisian para ulama. Pendapat yang paling kuat tidak sah. Kenapa? Karena Allah mengatakan Allah mengatakan Apabila dipanggil untuk sholat Jumat Segeralah kalian untuk sholat Jumat Dan tinggalkan jual beli. Berarti yang Allah larang pada waktu itu jual belinya langsung. Berhubungan dengan zat ibadahnya. Dengan zat perbuatannya itu. Maka orang yang berjual beli Pas ketika orang imam sedang khutbah Jumat Kita katakan Tidak sah jual beli ente. Wajib dibalikan lagi. Tidak sah. Kecuali kalau yang jualannya perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu tidak wajib. Jumatan. Ustaz. Saya sholat di masjid yang ada kuburannya. Sah gak sholat saya? Hah? Sah gak sholatnya Pak? Terjadi perselesaian juga para ulama. Imam Syafi'i mengatakan Sah tapi berdosa. Sebagai umat imam Ahmad mengatakan Tidak sah. Kok bisa begitu? Karena Rasulullah SAW Semoga Allah melakmat Yahudi dan Nasroni Yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai Masjid. Berarti itu larangan Membangun masjid di atas kuburan. Sedangkan Tujuan pembangunan masjid Adalah untuk Soh Solat Berarti larangan Itu menunjukkan Kepada larangan Solat Disitu. Karena yang dilarang Solatnya Berarti berhubungan dengan Zat ibadah Kata Imam Ahmad Maka tidak sah Wajib ulangi. Ini pendapat Imam Ahmad Dan pendapat Imam Ahmad ini Saya Condong Karena Sesuai dengan Kaedah ini. Ya khota Islam Azakumullah Jadi lihat ya. Jadi larangan Kalau berhubungan dengan Zat Perbuatan Menyajikan perbuatan itu Tidak Sah. Demikian pula Berhubungan dengan syaratnya. Tapi kalau tidak Berhubungan dengan Zat Tidak pula berhubungan Dengan syarat Maka Sah tidak Sah. Tapi berdosa Tidak Berdosa. Iya. Tentum solat Pakai gigi emas. Giginya emas. Pas ketawa Kling Mas Sedangkan laki-laki Tidak boleh pakai Emas. Solatnya sah Tidak pula Sah Solatnya Tapi berdosa. Iya. Kaedah kesembilan Pada asalnya Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan masalah dunia Halal dan suci Sedangkan Pada asalnya Ibadah itu Terlarang Berarti kan Pak Yang berhubungan Dengan masalah dunia Hukum asalnya Apa? Hah? Yang berhubungan Dengan masalah dunia Hukum asalnya Apa? Halal Dan suci Sedangkan Yang berhubungan Dengan masalah Ibadah Pada hukum asalnya Apa? Terlarang Tak boleh Kok bisa gitu? Karena Pertama Masalah Yang berhubungan Dunia itu Berhubungan Dengan kenikmatan Manusia Sedangkan Allah Berfirman Dalam surat Al-Baqarah 19 Apa? Walladzi Khalaqalakumma Fil ardi Jami'ah Dialah Allah Yang telah Menciptakan Untukmu Yang ada Di bumi Ini semuanya Berarti Kata Allah Apa? Semua yang ada Di bumi itu Untukmu Berarti itu Pada asalnya Yang berhubungan Dengan masalah dunia Bumi ini Apa? Halal Gak apa-apa Buat kamu Sedangkan Yang berhubungan Dengan ibadah Karena ibadah itu Hak Allah Hak siapa? Hak Allah Dan Allah Ingin diibadahi Dengan apa yang Allah Cintai dan Ridai Maka pada Waktu itu Bapak sekalian Ya Harus menunggu Perintah langsung Dari Allah Ada perintah Laksanakan Gak ada perintah Jangan Faham gak Pak Jadi masalah-masalah Yang dunia Wiyah Pada asalnya Apa? Halal Baik Antum ragu Ustadz Saya ragu Ini makanan Halapa haram Kata orang Katanya Mengandung babi Tapi Sebagian orang Mengatakan Katanya Enggak Jadi gimana Ustadz Kita katakan Hukum asalnya Halal Halal Boleh saya makan Kita dulu Loh kok Kan Hukum asalnya Halal Betul halal Tapi masalahnya Ada hadis lain Yang Nabi Mengatakan Yang halal Sudah jelas Yang haram Sudah jelas Dan diantara Keduanya Ada Subhad 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 Itu derajat Antara halal Dan Haram Siapa yang Meninggalkan Subhad Maka Ia telah Membersihkan Agama Dan Kehormatannya Terlaki pada Waktu itu Lebih baik Kamu jangan Makan dulu Ya Itu lebih Selamat Buat kamu Nah ini Akal Islam Azzakumullah Waiyakum Contoh lagi Pak Kalau antum Ragu Ini sholat Boleh apa Enggak Ada sebagian Ustadz Mengatakan Ini sholat Katanya Bidah Ada yang mengatakan Boleh Lakukan Enggak Boleh Enggak Dilakukan Kalau antum Ragu Ini sholat Boleh Apa Enggak Kita Katakan Asal Pada Asalnya Ibadah Itu Terlarang Jangan Dilakukan Dulu Sampai Kamu Yakin Betul Bahwa Telah Ada Perintah Dari Allah Dan Rasulnya Dah Diam dulu Kamu Jangan Lakukan Faham Enggak Ya Akhili Ya Akhili Ini Akhili Yang Sesuatu Yang Sifatnya Berhubungan Dengan Masalah Apa Namanya Dunia Wiyah Pada Asalnya Halal Halal Saja Silahkan Ini Termasuk Kenikmatan Ya Tidak Karena Masalah Berhubungan Dengan Dunia Itu Pada Asalnya Halal Anda Silahkan Bikin Kreatif Apa Saja Sifatnya Manfaat Dengan Dunia Halal Fadol Fadol Bikin Teknologi HP Komputer Pesawat Dan Yang Lainnya Masalah Dunia Bukan Pak Masalah Dunia Manfaat Fadol Halal Insyaallah Tidak Masalah Ya Maka Pada Waktu Itu Pak Karena Masalah Dunia Itu Pada Asalnya Halal Silahkan Antum Kreatif Bikin Kue Yang Tidak Pernah Ada Di Dunia Ini Kue Baru Ada Di Dunia Mas Bikin Gak Apa Fadol Silahkan Tapi Masalah Ibadah Lah Tunggu Dalil Ada Dalilnya Lakukan Gak Ada Dalilnya Jangan Lakukan Kenapa Karena Ibadah Hak Allah Dan Allah Ingin Di Ibadah Sesuai Dengan Yang Allah Cintai Dan Riba Bukan Dengan Selera Selera Kita Tidak Kadang Kalau Di Di negeri kita ini Terkadang Kebalikan Masalah Dunia Nobeo Masalah Agama Kreatif Bikin Ibadah Baru Cara Baru Iya Kadang Ada Orang Salat Sampai Begini Pak Allah Katanya Menulis Allah Benar Saya Lihat Ada 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 Lihat Ada Lihat Ada 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 Jangan Mudah Jadinya Enak Mudah Alhamdulillah Di Masalah Dunia Pada Asalnya Halal Silahkan Tidak Masalah Iya Nah ini Akhal Islam Itu Kaidah Keberapa Sembilan Kaidah Yang Kesepuluh Perintah Dan Larangan Dalam Urusan Ibadah Asalnya Haram Asalnya Wajib Dan Haram Perintah Perintah Dalam Masalah Ibadah Hukum Asalnya Wajib Dan Larangan Dalam Masalah Ibadah Hukum Asalnya Haram Perintah dalam masalah ibadah Hukum asalnya wajib Dan larangan dalam masalah ibadah Hukum asalnya haram Sedangkan dalam masalah adab Dalam masalah apa? Adab Perintah hukum asalnya sunnah Sedangkan larangan itu Hukum asalnya makruh Dalam masalah ibadah Perintah itu hukum asalnya apa? Wajib Larangan itu hukum asalnya apa? Haram Sedangkan yang berhubungan dengan masalah adab Perintah itu hukum asalnya sunnah Dan larangan itu hukum asalnya makruh Sampai ada dalil yang menunjukkan haram Atau wajib Jadi pak Tolong perhatikan baik-baik Bedakan masalah ibadah Masalah adab Adab itu biasanya berhubungan dengan Mu'amalah dengan orang lain Atau adab keseharian Berhubungan dengan adab-adab Ibadah itu hak Allah Maka perintah yang berhubungan dengan masalah ibadah Pada asalnya wajib Sampai ada dalil yang menunjukkan hukumnya sunnah Larangan dalam masalah ibadah pada asalnya apa? Haram Sampai ada dalil yang menunjukkan hukumnya apa? Makruh Contoh Perintah dalam masalah ibadah yang hukumnya wajib Iya Perintah Allah untuk sholat Wa aqimus sholat Dirikan sholat Maka pada asalnya hukumnya apa? Wajib Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengancam orang yang menyelisih perintah Allah berfirman Falyah darilladina yukhalifuna an amrihi Antusibam fitnatun Atau yusibam adabun alim Hendaklawas pada orang-orang yang menyelisih perintahnya Untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih Perhatikan itu Demikian pula Allah memerintahkan zakat Berarti zakat pada asalnya apa? Wajib Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Puasa Ramadan Wajib Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua Dalam ayat-ayat yang banyak dan melarang Untuk turhaka Wajib Maka semua perintah yang sifatnya wajib Ibadah pada asalnya wajib Wajib dilakukan Dan larangan pun juga pada asalnya hukumnya apa? Haram Allah melarang kita berzina Mencuri Demikian pula minum arak Berjudi dan yang lainnya Itu semua sifatnya ta'budi Sifatnya ibadah Ya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau yang sifatnya adab Contoh Nabi SAW melarang Meniup Minuman yang panas Hukumnya apa? Kata jumhur ulama hukumnya makruh Karena itu berhubungan dengan masalah adab Nabi SAW melarang Melarang cebok dengan tangan Kanan Hukumnya apa? Kata jumhur ulama hukumnya makruh Karena itu berhubungan dengan adab Nabi SAW melarang untuk minum dari mulut teko langsung Ada teko langsung diminum teko Melutnya Blok 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 Ya Larangan ini Kata jumhur ulama akruh Karena itu berhubungan dengan adab Ya Maka yang seperti ini Karena berhubungan dengan masalah adab Larangan itu jadi makruh Ya gak wajib Ya Makanya dari itulah Terjadi perselisian para ulama Apakah minum sambil berdiri itu haram Atau makruh Ya Apakah minum sambil berdiri itu haram atau Makruh Sebagian ulama mengatakan haram Kenapa? Karena pada asalnya perlarangan itu Kepada haram Dan Nabi melarang Cumhur ulama mengatakan Enggak Makruh Kenapa? Karena yang pertama itu berhubungan dengan adab Yang kedua Bahwa Nabi pernah minum Air zam-zam sambil berdiri Karena dibutuhkan Sedangkan sesuatu yang dibutuhkan Boleh dilakukan itu Itu tandanya Hukumnya makruh Dan itu pendapat jumhur ulama Ya Mayoritas ulama Berperpendapat Demikian Nah ini Akhir Ini sebenarnya Pembahasan kaedah Usul fikih Ya Dan itu Membutuhkan Keluasan Dalil Pengetahuan tentang dalil Ya Untuk menghukumi sesuatu itu Wajib atau makruh Kita harus faham dulu Pak Ini perintah Atau larak Perintah yang berhubungan dengan apa ini? Dengan ibadah atau adab Kita harus faham dulu Kemudian ada tidak Korinah-korinah Atau dalil-dalil lain Yang memalingkan Dari wajib kepada sunnah Atau dari haram kepada apa? Makruh Ini tentu Orang yang mampu melakukannya Orang yang luas Keilmuannya tentang sunnah-sunnah Rasulullah Dan syariat Kaedah selanjutnya Kaedah ke sebelas Perintah Allah dan Rasulnya Hendaknya dilaksanakan Sesegera mungkin Tidak boleh tunda-tunda Perhatikan Pak Perintah itu Pada asalnya Harus segera dilakukan Tidak boleh tunda-tunda Tidak boleh Dalilnya hadis Dengarkan baik-baik Bahwa Nabi SAW Pernah memanggil Seorang sahabat Yang bernama Said Ibn Al-Mu'alla Yang sedang Solat sunnah Kemudian Nabi Memanggil Said Eh Saidnya Tetap solat Setelah selesai solat Said datang ke Rasulullah Rasulullah ada apa? Kata Rasulullah Kenapa kamu tadi Tidak segera Menyahut saya? Aku tadi sedang Solat Rasulullah Kata Rasulullah Apa kamu tidak tahu Allah berfirman Ya ayu alladina amanu Ya Istajibu lillahi Walir rasuli Iza da'akum Lima yuhyikum Hai orang-orang yang beriman Sahutlah Panggilan Allah Dan Rasulnya Apabila Keduanya memanggil Kamu Lihat Nabi tidak memberikan Udur Said ini Sedang solat Kan Said sedang Solat sunnah Dipanggil oleh Nabi Tapi tidak Disahut sama Said Kemudian setelah itu Apa? Setelah itu Said datang ke Rasulullah Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Kenapa kamu Tidak menyahut Panggilanku? Kata Said Takut Tadi sedang solat Bukankah Allah Mengatakan Hai orang-orang yang beriman Sahutlah Panggilan Allah Dan Rasulnya Tetap Rasulullah Menyalahkan Berbuatan Said Kenapa? Karena menyahut Panggilan Rasulullah Wajib Sedangkan Solat sunnah Itu hukumnya sunnah Seharusnya Didahulukan yang wajib Daripada yang Yang sunnah Yang kedua Said Tidak segera menyahut Disalahkan oleh Rasulullah Sehingga hadis itu Menunjukkan bahwa Melaksanakan Perintah itu Pada asalnya Harus sesegera mungkin Tidak boleh Tunda-tunda Contoh Antum Sudah punya duit Buat haji Eh Antum bilang Nanti aja deh Hajinya Padahal Antum Bisa Haji tahun itu Punya duit Dan punya kemampuan Untuk tak haji Tahun itu Tapi Antum Sengaja Tunda Hajinya Nanti aja Kalau udah tua Tak boleh Kenapa? Karena pada asalnya Sudah kita sebutkan Tadi kaedahnya Pada asalnya Perintah itu Tidak boleh Ditunda Tunda Harus segera Harus segera Pak Saya mau tanya Sama Antum Kalau Antum Punya anak Terus Antum Bilang ke anak Nak Tolong beliin obat nyamuk Anaknya nyantai Nggak pergi Nggak pergi Nggak pergi-pergi juga Udah sejang Nggak pergi juga Kok kamu belum pergi? Gampang pak Nanti juga saya beli kok Terus bapak Terus bapak marah Boleh enggak marah? Boleh Maka anak itu Dianggap Tidak melaksanakan Perintah Ini menunjukkan Ini menunjukkan Bahwa Pada asalnya Perintah itu Harus segera Mungkin Dilaksanakan Nggak boleh Tunda-tunda Iya Antum Sudah ada Kemampuan Untuk umroh Dan pendapat Yang paling kuat Umroh itu Wajib seumur hidup Sekali Sama dengan haji Baik Sekarang kita masuk Ke kaedah 12 Apabila disebutkan Keutamaan Suatu amal Dalam sebuah dalil Tanpa ada perintah Maka hukumnya Sunnah saja Tidak wajib Apabila Disebutkan Keutamaan Amal Saja Tanpa ada perintah Ya Hanya disebutkan Keutamaannya saja Tanpa ada perintah Maka hukumnya Apa Sunnah Contoh apa Nabi mengatakan Iya Nabi mengatakan Apa Siapa yang menjaga 12 rokaat Sehari Semalam Maka akan Dibangunkan Untuknya Apa Surga Apa itu 12 rokaat Itu Solat Sunnah Ruatib Nabi hanya Menyebutkan saja Keutamaannya Tapi tidak Memerintahkan Berarti itu Hukumnya Sun Sunnah Contoh lagi Nabi Sallallahu Wali Wasallam Basabda Siapa yang menghilangkan Kesusahan Seorang mu'min Allah akan Hilangkan Darinya Salah sebuah Salah satu Kesusahan Dia pada hari Kiamat Nabi hanya Menyebutkan Keutamannya saja Contoh lagi Nabi menyebutkan Tentang Keutamaan Ada seorang Pelacur Yang memberikan Minum anjing Yang sedang Kau 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 Tapi hanya Menyebutkan Keutamannya saja Tanpa Ada Perintah Berarti Hukumnya Apa pak Sunnah Iya Nah ini pak Semua Ibadah-ibadah Yang sifatnya Sebatas Diutamakan Apa Disebutkan Keutamannya Saja Tanpa Ada Perintah Maka itu Hukumnya Sunnah Tapi kalau ada Perintahnya Baru Atau Kalau ada Perintahnya Baru Maka Contoh Misalnya Nabi Sallallahu Wali Wasallam Yang menyebutkan Tentang Keutamaan Apa Namanya Nabi Sallallahu Wali Wasallam Menyebutkan Tentang Keutamaan Orang Yang Solat Subuh Dua Rokaat Dan Qobliah Subuh Nabi Sallallahu Wasallam Siapa Yang Solat Empat Rokaat Di Awal Siang Allah Akan Cukupkan Di Akhir Siang Sebagian Ulang Mengatakan Empat Rokaat Itu Solat Subuh Dan Subuh Subuh Maka Apakah Berarti Menunjukkan Bahwa Empat Rokaat Ini Sunnah Saja Tidak Karena Ada Perintah Tentang Solat Subuh Untuk Solat Subuh Maka Ketika Ada Perintah Pada Waktu Itu Hukumnya Wajib Itu Berhubungan Dengan Kaedah Usul Fikir Juga Kaedah Ketiga Belas Perbuatan Nabi Yang Tidak Perintah Dari Beliau Maka Hukumnya Tidak Wajib Perbuatan Nabi Yang Tidak Perintah Dari Nabi Sebatas Rasul Melakukan Saja Maka Itu Hukumnya Wajib Tapi Kata Syah Uthaymin Perbuatan Nabi Itu Ada Enam Macam Mbak Kata Syah Uthaymin Perbuatan Nabi Itu Ada Enam Macam Perbuatan Nabi Itu Ada Enam Macam Yang Pertama Perbuatan Nabi Yang Bersifat Tabiat Manusiawi Perbuatan Nabi Yang Sifatnya Tabiat Manusiawi Maka Yang Seperti Ini Tidak 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 Sunnah Contoh Selera Makan Nabi Nggak Selera Makan Dob Nggak Suka Tapi Sebagian Sahabat Suka Makan Dob Maka Masalah Selera Ya Masing-masing Kita Nggak Perlu Ikut Selera Nabi Nggak Perlu Gaya 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 Apa Gaya Jalan Itu Kan Tabiat Maka Yang Seperti Ini Tidak Ada Hukumnya Tapi Kalau Bapak Mengikutinya Juga Maka Pahala Yang Kedua Perbuatan Nabi Yang Sifatnya Itu Berhubungan Dengan Adat Istiadat Perbuatan Nabi Yang Hubungannya Dengan Adat Istiadat Kebiasaan Maka Ini pun Juga Tidak Sunnah Justru Kata Syekh Uthaymin Yang Sunnah Itu Yang Sesuai Dengan Adat Setempat Bapak Tahu Tidak Di zaman Nabi Dahulu Pakaiannya Gimana Pakaian Nabi Dulu Itu Kayak Orang Umroh Rida Izar Rida Itu Kain Atas Izar Itu Kain Bawah Itu Pakaian Nabi Di zaman Nabi Iya Nah Sekarang Apakah Kita Disunahkan Mengikuti Pakaian Nabi Waktu Itu Atau Kita Mengikuti Pakaian Yang Ada Zaman Sekarang Kata Syekh Uthaymin Kita Yang Sunnah Mengikuti Adat Istiadat Yang Ada Di Kita Sekarang Adat Indonesia Dengan Adat Saudi Pakaiannya Beda Apakah Belati Kita Sunnah Mengikuti Adat Saudi Tentu Tidak Yang Disunahkan Adalah Mengikuti Adat Orang Indonesia Siha Ini Yang Kedua Perbuatan Nabi Yang Berhubungan Dengan Apa Adat Kebiasaan Yang Ketiga Perbuatan Nabi Dalam Rangka Mempraktekan Perintah Allah Yang Ketiga Perbuatan Nabi Dalam Rangka Mempraktekan Perindah Allah Maka Hukum Perbuatan Nabi Ini Sesuai Dengan Hukum Perintah Perbuatan Nabi Dalam Rangka Apa Mempraktekan Perintah Allah Maka Hukum Perbuatan Ini Sesuai Dengan Hukum Perintah Saya Berikan Contoh Allah Memerintahkan Untuk Mengusap Kepala Dalam Apa Budu Kemudian Nabi Mempraktekan Kata Abdullah Bin Zaid Nabi Memulai Dari Depan Kepala Kemudian Diseret Sampai Ke Tengku Kemudian Dikembalikan Lagi Sampai Kedepan Berarti Perbuatan Bukan Perbuatan Tapi dalam Rangka Mempraktekan Perintah Allah Perintah Itu Hukumnya Apa Wajib Maka Kata Para Ulama Perbuatan Seperti Ini Mengikuti Hukum Perintah Berarti Wajib Iya Paham Paham Gak Mas Paham Insya Allah Iya Kalau Perintahnya Sunnah Maka Perbuatan Nabi Jadi Sunnah Kalau Perintahnya Mubah Perbuatan Nabi Jadi Apa Mubah Iya Macam Yang Keempat Dari Perbuatan Nabi Perbuatan Nabi Yang Bersifat Taabudi Murni Ibadah Perbuatan Nabi Yang Bersifat Taabudi Atau Murni Ibadah Maka Yang Seperti Ini Hukumnya Sunnah Saja Ya Bila Tidak Ada Perintah Perbuatan Nabi Yang Berhubungan Yang Sifatnya Taabudi Itu Murni Ibadah Tanpa Ada Perintah Maka Itu Hukumnya Sunnah Saja Tidak Wajib Contohnya Sebutkan Dalam Hadis Nabi S.A.W. Kata Isyah Tidak Pernah Meninggalkan Puasa Bid Ayamul Bid Itu Tengah Berapa 13 14 15 Nabi Tidak Pernah Meninggalkan Itu Karena Ini Sifatnya Perbuatan Maka Nabi S.A.W. Hukumnya Tidak Wajib Tapi Hukumnya Sunnah Contoh Lagi Nabi S.A.W. Tidak Pernah Meninggalkan Sulat Tuitir Berarti Itu Menunjukkan Hukumnya Sunnah Karena Tidak Ada Perintah Maka Sesuatu Yang Sifatnya Ya Akhan Islam Melakukan Suatu Ibadah Tanpa Perintah Maka Itu Hukumnya Sunnah Tidak Sampai Wajib Yang Keempat Yang Kelima Macam Yang Kelima Perbuatan Nabi Yang Khusus Untuk Beliau Saja Tanpa Umatnya Perbuatan Nabi Yang Khusus Untuk Nabi Saja Tidak Untuk Umatnya Maka Yang Seperti Ini Tidak Boleh Kita Lakukan Contoh Menikah Lebih Dari Empat Khusus Untuk Nabi Di Zaman Sekarang Ada Enggak Pak Orang Yang Istrinya Sampai Sepuluh Ada Pak Kita Katakan Enggak Boleh Haram Hukumnya Kenapa Karena Empat Itu Lebih Dari Empat Itu Khusus Rasul Karena Ada Dalil Yang Jelas Menunjukkan Kepada Itu Khusus Untuk Rasul Rasul Saja Tidak Untuk Umatnya Yang Keenam Perbuatan Nabi Yang Masih Diragukan Apakah Itu Masuk Ibadah Atau Kebiasaan Adat Perbuatan Nabi Yang Masih Diragukan Apakah Termasuk Ibadah Atau Adat Istiadat Contoh Nabi Rambutnya Sampai Kemana Kepundak Nah Sekarang Rambut Sampai Kepundak Sunnah Pangla Imam Ahmad Mengatakan Sunnah Jumur Mengatakan Nggak Kenapa Sebabnya Imam Ahmad Menganggap Itu Hubungannya Dengan Ibadah Jumur Mengatakan Nggak Itu Berhubungan Dengan Adat Istiadat Kebiasaan Saja Dan Kepada Pendapat Jumur Saya Condong Bahwa Itu Mubah Saja Boleh Ngapa Tapi Kalau Kita Memanjangkan Rambut Karena Ngikutin Sunnah Rasul Apa Ngikutin Nabi Dapat Pahala Ya Nah Itu Kaedah Keempat Apabila Bertemu Dua Maslahat Didahulukan Maslahat Yang Lebih Besar Apabila Bertemu Dua Maslahat Maka Yang Kita Ambil Yang Mana Pak Maslahat Yang Lebih Besar Dan Ini Cabangnya Banyak Pak Kaedah Ini cabangnya Banyak Apabila Bertemu Antara Yang Wajib Dan Yang Sunnah Darulukan Yang Yang Mana Hah Wajib Apa Sunnah Wajib Antum Dateng Ke masjid Udah Komat Tapi Antum Belum Sempet Kobliyah Subuh Eh Tau-tau Antum Kobliyah Dulu Baru Masuk Kesov Kita Mendahulukan Yang Sunnah Kemudian Yang Wajib Salah Besar Antum Iya Ada Dua Tablik Akbar Yang Satu Tentang Tauhid Yang Satu Tentang Rumah Tangga Sementara Antum Belum Faham Tentang Tauhid Eh Antum Malah Yang Milih Yang Rumah Tangga Salah Besar Antum Antum Harus Nyarinya Yang Tauhid Kenapa Karena Tauhid Lebih Wajib Rumah Tangga Betul Antum Butuh Tapi Tauhid Lebih Wajib Bagi Antum Iya Itu Pak Makanya Ketika Antum Ketika Dengar Ada Beberapa Tablik Akbar Lihat Temanya Jangan Lihat Ustadznya Kalau Ustadznya Sunnah Alhamdulillah Sunnah Semua Temanya Lihat Mana Yang Paling Antum Butuh Itu Antum Dateng Kalau Kita Enggak Terkadang Lihat Siapa Wah Ustadznya Ini Salah Besar Seperti Itu Yang Paling Kita Butuhkan Yang Kita Datangi Apabila Bertabrakan Fardu Ain Dengan Fardu Kifayah Daulukan Mana Fardu Ain Apabila Bertabrakan Sunnah Muakadah Dengan Sunnah Guair Muakadah Mana Duluan Ya Muakadah Apabila Bertabrakan Ibadah Yang Terikat Dengan Ibadah Yang Tidak Terikat Yang Terikat Antum Lagi Baca Quran Terdengar Adan Sedangkan Al-Quran Ibadah Yang Tidak Terikat Sedangkan Menjawab Adan Ibadah Yang Terikat Maka Yang Lebih Bagus Kita Berhenti Kemudian Baru Dengerin Adan Itu Lebih Utama Ada Orang Yang Satu Setelah Selat Subuh Dikir Pagi Yang Satu Baca Quran Kita Katakan Yang Dikir Pagi Lebih Utama Ya Kenapa Karena Itu Ibadah Yang Terikat Dengan Waktu Sedangkan Baca Al-Quran Ibadah Yang Tidak Terikat Dengan Waktu Nah Disinilah Pak Kita Penting Sekali Fahami Supaya Kita Tidak Salah Ambil Tapi Terkadang Maaf Ketika Syahwat Dan Selera Itu Yang Berbicara Ilmu Ilang Biasanya Jam Jam Dua Bangun Apain Ada Final Belanda Lawan Jerman Rame Tajud Terus Gampang Itu Lah Nonton Final Wajib Apa Sunnah Nonton Final Wajib Apa Sunnah Ya Ya Gimana Ya Nah Itulah Masalah Kalau Syahwat Yang Berbicara Ilmu Hilang Seringkali Orang Begitu Ilmu Hilang Ya Maka Disitulah Kita Penting Berbicara Segala Sesuatu Dengan Apa Ilmu Jangan Dengan Syahwat Dan Keinginan Ya Ya Si Tahajud Lebih Bagus Cuman Gimana Ya Ini Rame Ya Nah Ini Akhon Islam Azza Khamallahu Ayakum Kalau Disibukan dalam hadis Bahwa ada sahabat Berkata Ya Rasulullah Aku diwajibkan Untuk ikut perang Tapi Istriku Mau pergi Haji Ini yang mana Yang harus saya pilih Ya Rasulullah Saya pergi Menemani Istri Haji Saya Atau Saya Ikut Kewajiban Perang Apa Kata Nabi Pergi Temani Istrimu Loh Kok bisa Gitu Ya Ya Sebab Kalau Membiarkan Istri Pergi Sendirian Istri Jatuh Kepada Yang Haram Dan Menghindarkan Istri Dari Yang Haram Lebih Wajib Lihat Disini Nabi S.A.W. Melihat Yang Lebih Besar Maslahatnya Jadi Kalau Kita Dihadapkan Pada Dua Perkara Dua-duanya Ibadah Kita Harus Pinter Pak Melihat Mana Yang Paling Yang Paling Utama Jangan Kita Beribadah Kepada Allah Dengan Selera Salah Makanya Kata Ibnu Kayim Sebagian Orang Ada Yang Beribadah Itu Sebatas Dengan Kepuasaan Kepuasaan Diri Aja Yang Penting Saya Puas Salah Tapi Ibadah Itu Kata Beliau Hendaknya Cari Yang Paling Diritui Oleh Allah Ambil Itu Yang Paling Diritui Oleh Allah S.W.T. Itu Kaedah Keberapa Pak Kaedah Yang Ke 15 Apabila Bertemu Dua Mudorot Ambil Yang Paling Ringan Kalau Tadi Kan Dua Mas Lahat Berarti Kita Ambil Yang Paling Apa Besar Nah Kalau Diadapkan Dua Mudorot Maka Pada Waktu Itu Kita Ambil Yang Paling Ringan Kalau Diadapkan Antara Dosa Besar Dengan Dosa Kecil Ambil Yang Mana Kalau Memang Kita Tidak Bisa Menghindari Dua Duanya Ya Udah Terpaksa Saya Ambil Yang Kecil Gimana Lagi Tadi Sudah Saya Sebutkan Ustaz Mana Yang Harus Saya Pilih Beli Motor Tapi Lising Riba Atau Saya Pergi Ke Kantor Naik Angkot Ikhtilat Saya Bingung Ustaz Yang Ini Gak Boleh Yang Ini Gak Boleh Saya Bilang Udah Pakai Motor Apa Pakai Angkot Aja Kok Begitu Karena Ikhtilat Dosanya Kecil Sedangkan Riba Dosanya Besar Tapi Ustaz Kan Dosa Kecil Kalau Dilakukan Tiap Hari Sering Sering Jadi Dosa Besar Ustaz Gimana Ya Gimana Lagi Iya Kan Ikhtilat Bisa Berusaha Untuk Antum Tinggalkan Semaksimal Mungkin Ya Dengan Cara Antum Menghindar Dan Yang Lainnya Bukan Malah Antum Sengaja Ada Perempuan Cantiknya Tutup Situ Ini Yang Masalah Ini Kalau Antum Dipilihkan Antara Yang Haram Dan Yang Makro Ambil Yang Mana Yang Makro Pasti Ya Kalau Dua-duanya Haram Lihat Mana Yang Lebih Besar Dan Mana Yang Lebih Kecil Makanya Mudorot Yang Berhubungan Dengan Keumuman Manusia Lebih Ditinggalkan Daripada Mudorot Yang Berhubungan Dengan Satu Orang Dua Orang Contoh Ini Banyak Pedagang Kaki Lima Di Pinggir Jalan Akibatnya Macet Jalan Terus Gimana Caranya Nih Dibiarkan Mudorot Dihilangkan Mudorot Juga Buat Si Pedagang Kaki Lima Dua-duanya Mudorot Maju Kena Mundur Kena Tapi Tapi Kalau Dibiarkan Ini Mudorot Berhubungan Dengan Yang Umum Karena Ini Jalan Hak Jalan Orang Macet Terus Diap Hari Wah Tidak Bisa Dalam Apa-apa Mudorot Yang Sifatnya Khusus Kita Korbankan Daripada Yang Kita Korbankan Mudorot Yang Bersifat Umum Maka Pedagang Kaki Lipanya Dibersihin Tidak 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 Masalah Seperti Itu Sesuai Dengan Kaidah Syariat Iya Ini Makanya Kan Nabi Pernah Mungkin Insyaallah Tau Hadisnya Nabi Masuk Ada Orang Arab Masuk Masjid Kencing Rupanya Para Sahabat Mau Mengingkari Nah Disini Nabi Dihadapkan Pada Dua Keadaan Antara Membiarkan Sahabat Mengingkari Atau Membiarkan Orang Arab Kencing Dua Duanya Mungkar Dua Duanya Mudorot Tapi Nabi Melihat Kalau Membiarkan Orang Arab Baduy Kencing Mudorot Lebih Ringan Bayangkan Kalau Rasulullah Membiarkan Para Sahabat Mengingkari Orang Arab Baduy Namanya Juga Lagi Kencing Pak Tau Sendiri Ditarik Cua Cua Akhirnya Apa Kencingnya Enggak Enggak ada Di satu tempat Kemana Mana Bajunya Sahabat Kena Bajunya Orang Arab Baduy Kena Jadinya Akhirnya Mudorotnya Kemana Mana Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Akhirnya Dau Biarkan Biarkan Dia Kencing Nabi Mengambil Yang Paling Ringan Biarkan Dia Kencing Setelah Selesai Kencingnya Baru Nabi Mengatakan Ambilkan Seember Air Selesai Disinilah Bapak Sekalian Kita harus Bisa Jeli Kira Kini Ini Akan Menimbulkan Mudorot Yang Lebih Besar Atau Tidak Penting Penting Itu Supaya Kita Tidak Salah Dalam Memberikan Sikap Kalau Dua-duanya Mudorot Maju Kena Mundur Mundur Kena Kaedah Ke 16 Apabila Bertemu Maslahat Dan Mudorot Dilihat Bila Maslahatnya Lebih Besar Disyariatkan Dan Bila Mudorotnya Lebih Besar Dilarang Apalagi Kalau Mudorotnya Murni Lebih Lagi Contoh Allah Mata Katakan Apa Mereka Bertanya Kepada Kamu Tentang Arak Dan Judi Katakan Dalam Arak Itu Ada Dosa Tapi Juga Ada Manfaat Allah Menyebutkan Manfaatnya Ternyata Tidak Sedikit Nabi Allah Mengatakan Mana Ini Yang Menunjukkan Manfaatnya Tidak Sedikit Tapi Allah Mengatakan Apa Dan Dosanya Lebih Besar Daripada Manfaatnya Haram Tidak Pak Arak Ada Manfaatnya Ada Pak Makanya Kan Tabib Tabib Cina Masih Pake Arak Ada Sebagian Obat Batuk Mengandung Alkohol Dan Yang Lainnya Kenapa Karena Memang Ternyata Ada Manfaatnya Disitu Dari Sisi Kesehatan Tapi Ternyata Allah Mengatakan Dosanya Dan Mudorotnya Lebih Besar Diharam Kan Tidak Haram Sekarang Saya mau Tanya Manfaatnya Rokok Apa Hah Ada Nggak Manfaatnya Rokok Ada Apa Manfaat Rokok Ada Nggak Nggak Ada Manfaat Rokok Warah Satu Ya Stad Kalau lagi Dingin Kan Anget Enak Ya Kalau Anget Kan Pake Jahe Bisa Sekarang Manfaatnya Rokok Nggak Ada Pak Nggak Ada Maslahnya Sama Sekali Rokok Itu Kalau Arak Saja Masih Ada Manfaatnya Nggak Sedikit Lagi Manfaatnya Pak Haram Gimana Rokok Makanya Aneh Banget Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Rokok Itu Makru Ya Maklum Yang Fatuanya Juga Sambil Ngudut Rokok Makru Pantesan Aja Iya Maka dari itu Akhi Azakumullah Wa'ayakum Iya Kalau Mudaratnya Jauh Lebih Besar Daripada Manfaatnya Apa Hukumnya Dilarang Haram Nggak Boleh Kalau Ternyata Malah Menimbulkan Mudarat Yang Jauh Lebih Besar Kalau Manfaatnya Lebih Besar Daripada Mudaratnya Boleh Kopi Ada Nggak Mudaratnya Kopi Itu Ada Jenis Daripada Racunnya Nikotin Kalau Nggak Salah Kafein Maaf Bukan Nikotin Kafein Tapi Kafein Ini Tidak Tidak Sebesar Manfaat Kopinya Dan Itu Pun Juga Bisa Dihilangkan Dengan Cara-cara Tertentu Sehingga Pada Waktu itu Tidak Bisa Dikiaskan Karena Orang Yang membolehkan Rokok Berdalir Dengan Kopi Loh Kopi Aja Mengandung Kafein Boleh Kita Katakan Ya saya Beda Kalau Kalau Rokok Itu Tidak Ada Manfaat Kalau Kopi Masih Manfaat Jauh Lebih Besar Kopi Itu Banyak Manfaat Menguatkan Jantung Memperbagi Sperma Mencerdaskan Dan Yang lainnya Banyak Kopi Itu Makanya Nah Karena Maslatnya Jauh Lebih Besar Daripada Manfaatnya Mudaratnya Boleh Setiap Makanan Pasti Mengandung Racun Pasti Itu Setiap Makanan Pasti Mengandung Racun Tapi kan Racunnya Dibandingkan Dengan Manfaatnya Jauh Lebih Sedikit Karena Manfaatnya Jauh Lebih Besar Ini Minum Es Krim Kira Mudarat Atau Manfaat Buat Antum Kalau Saya Ustad Minum Es Krim Insya Allah Kalau Habis Itu Sakit Wah Haram Antum Tidak Boleh Tidak Manfaatnya Belarti Bahkan Mudarat Makanan Yang Tidak Ada Manfaatnya Buat Tubuh Dianjurkan Ditinggalkan Kok Dalam Syariat Kita Antum Makan Es Krim Manfaatnya Buat Tubuh Ada Tidak Manfaatnya Tanya Kepada Ahlinya Ada Manfaat Es Krim Tidak Ada Cuma Enak Di Mulut Misalnya Maka Yang Lebih Bagus Kita Tinggalkan Kenapa Karena Nabi Mengatakan Min husni Islam Maritar Kumala Ya'ni Diantara Tanda Kebaikan Islam Seorang Hamba Adalah Meninggalkan Yang Tidak Ada Manfaatnya Pokoknya Semua Yang Tidak Ada Manfaatnya Tinggalin Apalagi Kalau Itu Mudarat Ya Nah Ini Akhal Islam Jadi Ini Akhi Kalau Bertemu Maslah dan Mafsadah Kita Harus Lihat Mana Yang Lebih Besar Manfaat Atau Mas Contoh Pak Syekhul Islam Tim Pernah Melewati Orang Tartar Yang Sedang Mabuk Mabukan Syekhul Islam Bersama Murid Murid Kemudian Murid 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 Berkata Ayo Kita Ingkari Orang Tartar Ini Jangan Biarkan Mereka Mabuk Sebab Kalau Mereka Tidak Mabuk Mereka Membunuhi Kemuslimin Mereka Membunuhi Kemuslimin Dan Berbahaya Mabuknya Mereka Lebih Manfaat Akhirnya Tidak 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 Menimbulkan Mudorot Yang Lebih Besar Nah Disinilah Akhut Islam Segala Sesuatu Butuh Kepada Kefakihan Fakih Betul Betul Itu Mungkar Saya tahu Itu Mungkar Tapi Kira-kira Kalau saya Ingkari Caranya Begini Mudorot Sekarang 17 Apabila Bertemu Pembolehan Dengan Pelarangan Maka Lebih Didahulkan Pelarangan Apabila Bertemu Pembolehan Dengan Pelarangan Maka Yang harus Didahulkan Yang mana Pelarangan Saya kasih Contoh Bapak Beli Dari Beli Ayam Tapi Bapak Tahu Orang Ini Suka Mencabur Adukan Antara Daging Yang Haram Dengan Yang Halal Ada 10 Daging Ayam Salah Satu Daging Ayam Itu Dari Sepuluh Itu Ada Yang Haram Tapi Kita Tidak Tahu Mana Yang Haram Caranya Gimana Pak Caranya Gimana Tinggalin Semuanya Kenapa Karena Disitu Bercampur Antara Halal Dan Pembolehan Dan Pengharaman Waduh Campur Gimana Antum Mau menikahi Salah Satu Dari Sepuluh Wanita Tapi Antum Tahu Di Seantara Sepuluh Wanita Ada Saudara Sepersusuan Tapi Tidak Tahu Yang Sepuluh Siapa Saudara Sepersusuan Saya Bingung Yang Ini Apa Yang Itu Kata Ulama Tinggalin Semuanya Cari Yang Lain Ya Faham Gak Pak Jadi Di Saat Bertemu Pembolehan Dengan Pelarangan Makanya Yang Harus Didahulukan Mana Pelarangan Iya Kedah 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 Hukum Itu Mengikuti Ilatnya Bila Ilat Ada Hukum Ada Dan Bila Tidak Ada Hukum Tidak Ada Hukum Itu Mengikuti Ilat Apa Si Ilat Pak Ilat Itu Alasan Pelarangan Atau Perintah Apa Si Alasannya Mata Para Ulama Ilat Itu Adalah Wasfun Dohirun Mundobitun Sifat Yang Tampak Dan Tetap Guairu Mulgon Dan Tidak Dilalaikan Oleh Syariat Jadi Syarat Ilat Itu Empat Satu Apa Ilat Itu Terpenuhi Empat Pertama Dia Berbentuk Sifat Yang Kedua Tampak Yang Ketiga Tetap Dan Yang Keempat Tidak Didalaikan Oleh Syariat Sifat Yang Tampak Dan Tetap Tidak Didalaikan Oleh Syariat Saya Berikan Contoh Arak Haram Tidak Arak Haram Tidak Ilat Ilat Ilatnya Diharamkan Kenapa Sifat Yang Tampak Dan Tetap Kalau Misalnya Ada orang Berkata Oh Ilatnya Diharamkan Arak Karena Arak Berwarna Merah Kita Katakan Ini Sifat Yang Tidak Tetap Kenapa Karena Arak Itu Ada yang Merah Ada yang Ijo Ada yang Bening Dan Yang Lainnya Berarti Itu Sifat Yang Tidak Tetap Berarti Apa Yang Tetap Memabukan Oh Ya Memabukan Itu Sifat Yang Tampak Dan Tetap Maka Berarti Segala Sesuatu Yang Memabukan Hukumnya Apa Sama Dengan Arak Nah Sekarang Pak Ketika Arak Itu Jadi Cuka Dengan Sendirinya Dan Sudah Tidak Memabukan Halal 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 Karena Ilat Memabukannya Sudah Hilang Faham Gak Pak Faham InsyaAllah Iya Iya Contoh Lain Akhal Islam Di zaman Nabi Nabi S.A.W. Melarang Para sahabat Memakai Sorban Sebatas Diikat Di kepala Kenapa Karena Itu Perbuatan Orang Yahudi Zaman Nabi Tapi Nabi Menyuruh Pakai Sorban Diikat Ke Leher Ke Rahang Begini Jadi Begini Kemudian Diikat Kerahang Itu Di zaman Nabi Di zaman Imam Ahmad Boleh Kenapa Karena Orang Yahudi Sudah Tidak Pakai Sorban Lagi Mereka Memakai Topi Toyalisa Sehingga Kata Imam Ahmad Di zaman Sekarang Orang Yang Pakai Sorban Sebatas Diikat Di Kepala Boleh Kenapa Karena Bukan lagi Syiar Orang Yahudi Ilatnya Hilang Di saat Ilat hilang Hukum pun Hilang Di saat Ilat ada Hukum menjadi Ada Dan mengetahui Ilat itu penting Pak Karena dengan Tahu Ilat Kita bisa Mengkiaskan Arak Ilatnya Mabuk Berarti Ilatnya Mabuk Berarti Sama Dengan Arak Semua Yang Memabukan Narkoba Ya Nafasin Kalau Diminum Tiga Ada Tidak Orang Yang Mabuk Dengan Nafasin Ada Pak Beli Nafasin Tiga Beli Kibodrek Campur Campur Minum Ngagok Leng Leng Sama Harang Hukumnya Tidak Boleh Iya Maka dari itu Ya akal islam A'azakum Allah Waiyakum Nah Setelah kita Tahu Ilatnya Oh Ilatnya Itu Berarti Ketika Ilatnya Sama Hukumnya Apa Sama Alhamdulillah Sudah 18 Kaidah Tanggung Lapa Sampai 20 Aja Kaidah Yang Ke 19 Kaidah 19 Semua Yang Mendahuli Sebab Suatu Hukum Tidak Sah Dan Sah Apabila Mendahuli Syaratnya Semua Yang Mendahuli Sebab Suatu Hukum Itu Tidak Sah Dan Sah Apabila Mendahului Syaratnya Bapak Tahu Enggak Pak Setiap Hukum Itu Pasti Memiliki Sebab Dan Syarat Setiap Hukum Itu Pasti Memiliki Apa Sebab Dan Syarat Saya Berikan Contoh Zakat Zakat Sebab Wajibnya Apa Sebab Wajibnya Zakat Apa Nisob Syarat Wajibnya Dikeluarkan Apa Hawl Lati Nisob Itu Sebab Wajibnya Hawl Itu Syarat Wajib Dikeluarkan Paham Paham Tidak Tadi Kaedahnya Apa Semua Yang Mendului Sebab Suatu Hukum Maka Tidak Dan Kasah Apabila Mendului Syaratnya Tadi Saya Berikan Contoh Sebab Wajibnya Zakat Apa Nisob Syarat Nisob Hawl Kalau Ada Orang Berkata Saya Mau Keluarin Zakat Ah Padahal Belum Ada Sebabnya Belum Ada Nisob Sah Tidak Tidak Sah Misalnya Bapak Gajinya Perbulan 5 Juta Lalu Bapak Mau Meluarin Zakat Tiap Bulan Sedangkan Yang Namanya Uang Itu Kalau Dikonversikan Dengan Itu Masuknya Kemas Dan Emas Itu Nisob Nisob Nya Berapa 85 Gram Berarti Karena Itu 85 Gram 85 Gram Emas Itu Berapa Juta Kalau Diuangkan Ada 40 Juta 40 Jutalah Misalnya Sementara Bapak Gajinya Cuma 5 Juta Perbulan Lalu Perbulan Bapak Keluarkan 2,5% Kita Kakan Tidak Sah Zakat Antum Kok bisa Begitu Karena Sebabnya Belum Ada Karena Sebab Wajibnya Zakat Adanya Nisob Syaratnya Apa Haul Nah Sekarang Bapak Sudah Sampai Nisob Tertanggal Ustadz Di bulan Muharram Saya Sudah Dapat Saya Dapat Uang 80 Juta Berarti Sudah Nisob Tapi Belum Haul Ustadz Boleh Enggak Saya Keluarkan Sekarang Belum Haul Boleh Enggak Boleh Sah Silahkan Kaedahnya Tadi Apabila Mendahului Sebab Tidak Sah Tapi Kalau Sebab Ada Dan Mendahului Syarat Sah Enggak Apa Paham Enggak Mas Puyang Ya Ha Iya Kaedah Kaedah Ke 20 Seluruh Hukum Tidak Sempurna Kecuali Apabila Terpenuhi Syarat-syaratnya Dan Hilang Penghalang-penghalangnya Seluruh Hukum Tidak Akan Sempurna Kecuali Apabila Terpenuhi Syarat-syaratnya Dan Hilang Penghalang-penghalangnya Seluruh Hukum Tidak Sempurna Kecuali Apabila Terpenuhi Syarat-syaratnya Dan Hilang Solat Ada Syaratnya Enggak Ada Pembatalnya Enggak Sekarang Syaratnya Terpenuhi Tapi Ada Pembatalnya Sah Enggak Sah Saya Belum Batal Ustadz Tapi Syaratnya Enggak Dipenuhi Sah Enggak Enggak Sah Belati Suatu Hukum Sah Apabila Terpenuhi Syaratnya Hilang Pembatalnya Hilang Penghalangnya Zakat Syaratnya Apa Nisob Demikian Pula Hawul Terpenuhi Syaratnya Terpenuhi Tapi Ada Penghalangnya Apa Gila Terjadi Iktilaf Para Ulama Apakah Harta Orang Wajib Di Zakat Atau Tidak Sebagian Mengatakan Enggak Wajib Karena Dia Bukan Mukal Sebagian Mengatakan Wajib Karena Zakat Hak Harta Ini Terjadi Perselesaian Para Ulama Semua Hukum Maka Dari Itulah Siapa Yang Ingin Memponis Suatu Hukum Wajib Terpenuhi Syarat Syaratnya Dan Hilang Penghalang Contoh Masalah Kafir Mengkafirkan Harus Terpenuhi Syarat 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 Kafir Mengkafirkan Kemudian Apa Penghalang Penghalangnya Harus Dipahami Dulu Kalau Tidak Kita Jatuh Kepada Kesalahan Fatal Bahaya Syarat Syarat Kafir Mengkafirkan Apa Oh Satu Dua Tiga Empat Ini Sebut Para Ulama Penghalangnya Apa Saja Oh Begini Begini Kita Lihat Ini Orang Terpenuhi Tidak Syarat Terpenuhi Tapi Ada Penghalangnya Ada Oh Belum Bisa Dikafirkan Paham Gak Mas Ini Masalah Penting Sekali Kaedah Kedua Puru Ini Penting Sekali Untuk Kita Pahami Karena Ini Berhubungan Dengan Masalah Fonis Menghukumi Sesuatu Harus Terpenuhi Padanya Syarat Syaratnya Dan Hilang Padanya Pembatal Pembatalnya Baiklah Sekiranya Cukup Terpenuhi Terpenuhi